Bisa memberikan bidang kursus Keseriusan pemerintah Kabupaten Kuburaya terus bergerak serentak dan kepung bakul melawan penyebaran COVID-19 yang sudah mengakar ke berbagai kalangan Usai menyasar pemerintahan desa, kali ini giliran para guru yang tergabung Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kabupaten Kuburaya melalui batalion guru digerakkan untuk membantu tim Satgas yang sudah dibentuk Batalion guru ini diresmikan secara langsung Bupati Kuburaya Muda Mahendrawan di Aula Kantor Bupati Kamis sore Nantinya batalion guru ini digerakkan untuk ikut dan berkontribusi secara luas dan masif agar bisa memberikan semangat kepada masyarakat untuk bisa mengendalikan diri, menjaga, dan saling melindungi Muda menyebut untuk mendapatkan broadcast itu penting dilakukan dan untuk mewujudkannya perlu melibatkan semua pihak dan stakeholder termasuk guru Ini kita langsung cepat, ini sebenarnya sebuah gerakan Jadi selama ini mungkin tenaga kesehatan kan, itu sudah pasti Nah guru kita harapkan ikut berperan secara aktif Artinya disini ada dua hal pertama terkait dengan anak-anak kita yang sering berada di luar rumah Mungkin sering kumpul-kumpul di berbagai tempat termasuk di kafe dan sebagainya Ini mudah-mudahan bisa dengan pendekatan-pendekatan para pendidik Ya tentu ini akan berupaya untuk mengingatkan agar bagi mereka mungkin mereka sehat Mereka masih segar, imunitasnya masih baik, masih sangat mudah Tapi juga khawatirnya mereka bisa membawa kepada orang tua mereka yang sudah lansia dan sebagainya Sementara itu, Ketua Pengurus Kabupaten PGRI Kubur Raya, Muhammad Ayub Menyampaikan keinginan para guru untuk bergerak dalam pencegahan COVID-19 Yang dilatar belakangi dengan rasa kepedulian kaum guru terhadap pandemi Yang sampai saat ini masih belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir Ayub pun menghimbau sebagai organisasi profesi yang menawangi para guru PGRI mesti menjadi teladan bagi masyarakat Bagaimana berperilaku hidup sehat dengan menerapkan protokol kesehatan Yang sudah ditetapkan oleh pemerintah maupun saat gas COVID-19 di pusat hingga daerah Kita menurut penuh untuk bersatu padu dengan tim sarkis COVID-19 di pusat hingga daerah Melakukan beberapa kegiatan yang mengarah kepada pencegahan penyebaran COVID-19 Kalau seluruhnya sarkis COVID-19 di pusat hingga daerah kita merencanakan setiap kecamatan 60 Namun nanti kita akan lihat lagi bisa lebih dari itu yang kita siapkan Septa Pond TV memberi tekan